Jajaran Satreskrim Polsek Bintan Timur berhasil menangkap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berinisial SL berusia 13 tahun di Kelurahan Selekop Kecambatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Kapolsek Bintan Timur AKP Rugianto menjelaskan pada Kamis 23 Mei lalu korban pamit ke orang tuanya untuk pergi keluar, namun tak kunjung pulang dan tanpa memberi kabar. Orang tua korban kemudian mendapat informasi bahwa korban dibawa oleh pacarnya. Atas informasi itu, orang tua korban kemudian melapor ke Polsek Bintan Timur. Polisi pun mengamankan pelaku, namun setelah diinterogasi polisi, pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya. Datang ke Polsek, dibawa oleh pelaku ini, kemudian diinterogasi oleh anggota reskrim, tetapi pelaku ini tidak mengakui, kemudian pelaku ini kembali lagi ke rumahnya, kemudian setelah itu didalami oleh unik reskrim, kemudian pelaku ini sempat mengaku dan kemudian ditangkap oleh unik reskrim dan diamankan di Polsek. Setelah diinterogasi polisi, pelaku mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu pos kosong di Jalan Korindo, Kelurahan Seilekop pada Kamis malam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Duis Sosmito, UTV, mengabarkan.